Masuk ICU nya ketika gua Apa namanya Sering ngigonya Jujur sama sekali gua gak inget sama sekali men Jadi temen Berdua ini Aka sama Biki ini Dia mau menjelaskan Ngeri sih men Kalau kata gua ngeri Karena gua dulu sama Biki Sama Eka adek lu Gua disana stay hampir 3 minggu lah Gua izin sama Umi Berangkat ke Ke Bandung Udah fix nemenin di ICU Ngeri sih di ICU tuh Men serius ngeri sih Jadi di ICU tuh Kita tuh nih Gua kan dulu ngerokok sama Pas masuk ICU serius Ngerokok tuh udah Udah gak mau Karena pertama ngeliat ruangan ICU Jadi di ICU tuh Cuman ente Jika cupang kayak Mirip cupang serius Kayak akurium kayak itu Ikan yang gak pakai air Di akuriuman kayak gitu Pas masuk ICU Pasti Tapi pas aneh pertama kesana ente masih Masih sadar Tapi gak 100% Pas dari beberapa hari kemudian Makin drop makin drop Koma disana hampir Ente koma tuh 2 minggu berat Koma tuh 2 minggu pas 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 Sare lila gitu Ngimpi gitu men Jadi ya Salah balang Salah balang Dua Koma di PH Liat Jadi serasa ngimpi gitu men Asli men gue gak inget sama sekali Jadi serasa disitu teh Gue gak lama gitu Asa-saka dong Jika ti lupa juga Sare hudang Sare hudang gitu Itu sih yang gue inget gitu Yang menurut ente gimana tuh Ketika ente Gue selama 2 minggu Gue pengen tau alur ceritanya Ya jadi Jadi ceritanya mah Udah dijelasin di kontennya Mang Ijal Ini cuma memperjelas aja Apa yang mungkin yang Ijal tidak rasakan gitu ya Nah itu bener Jadi Ijal kan terbaring gitu kan Tapi Gue termasuk Yang mengikuti dari awal Karena kebetulan Rumah sakit di tempat Ijal di rawat ini Dekat kosan gue Di daerah Cimbuluit Gitu kan Nah Jadi kita lebih intens Ini kayak Pertama Misalkan penyelodatan pertama Kan gue dateng tuh Kita tau lihat Waduh kondisi Ijal kok makin kecil nih Nah gue Gue sih berharapnya Ijal Langsung disitu tuh Banyak makan Udah gak usah banyak pikiran Karena Kalau menurut gue pribadi Penyakit itu berawal dari pikiran Iya Ketika pikirannya Kacau Gue semuanya bisa kena ke lain-lain gitu Nah Pas udah gitu Ternyata Pas Desember akhir itu Tau-tau dapet info Ijal masuk ICU Tapi itu pas gue lagi di Sumedang Jadi Pas udah ke Bandung lagi Gue langsung tengok Ternyata Ya udah Kondisi masih bisa Interaksi Kayak misalkan Ya Ki Kita udah manggil-manggil doang Wah ada lah Videonya pasti ya Nanti kan di Seperti Gak ilang Vitamin Wah Wah Halus Angin banget Angin banget Angin banget Angin banget Angin banget Langsung sedot Langsung sedot Langsung sedot Tuh Gimana kan Tuh 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 Jadi awalnya tuh Ijal tuh udah di sedot dulu Paru-parunya Jadi sebelum Masuk ICU itu Di sedot dulu Nah penyedotan pertama Nah tapi kondisinya masih drop Dan finally masuk situ Gue jenguk udah Jadi Sadar Antara sadar dan tidak sadar Tapi masih bisa di suapin Masih bisa Puncaknya tuh Gak sadar tuh Pas Malam tahun baru Nah malam tahun baru Pas gak sadar Gak Total Total Gue juga sama nih sama Nama akak Jadi kita tahun baru tuh orang ya Judul 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 Kita Tit 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 Itu tahun baru yang Tersedih sih Hahaha Sedih gitu liat Tadinya gue mau traveling Iya kan Tadinya gue mau bulan madu Malah sama istri gue Gak jadi ya Karena ini Koma Kamu tau kan kalo koma itu Nah koma itu masih ada lanjutannya Nah mungkin ya itulah diberikan kesempatan untuk itu Ya belum titik lah Nah gitu jadi Dia koma gitu Nah pas disitu ya kita yang namanya temen kan gak mungkin Diem ya Pasti kita langsung konteks siapapun saudara semua kita posting juga di sosial media Terus Karena kita Bukan dari keluarga yang mampu gitu ya Bahkan ya Cukuplah gitu Cukup Alhamdulillah gitu Tapi Alhamdulillah Temennya Ijal banyak Karena Ijal Orangnya humble Disukai banyak orang ya Jadi Nah itulah tangan-tangan Tangan-tangan ajaib itu yang banyak Bantu kita Jadi Alhamdulillah Pas kita denger itu Thank you Langsung Kita Semua apa Kita semua langsung bergerilia Bergerilia Mengabari siapapun yang kenal Ijal 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 ini lagi sakit Gitu kan Saudara dimanapun Bahkan saudara-saudara gue yang jarang kontek pun Tau Ijal sakit karena lihat Media sosial tuh Apalagi Ditambah lagi Lewat Kitabisa.com Ya kan Nah Kitabisa.com banyak Nolong banget tuh Thank you 80% lah 80% kebanyakan di Kitabisa.com Jadi Ini masalah biaya nih men Oke 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 Biaya ASU itu lumayan Jadi gue selamanya ASU itu Enggak men Gue tau sejarahnya Jadi kayak gini men Pas lo masuk Pertama lo masuk BPS juga Dulu masih Apa Belum bisa ini Ki Belum bisa buat Ki Aneh belak balik dari Bandung ke Semedang Sama adek Ade yang tepin si Eka belak balik Langsung dibikin lagi di Bandung Tetep gak bisa Bisa itu per tanggal berapa gitu Tapi kan Lu udah masuk ke Umum gitu kan Jadi di biaya ASU itu Lumayan juga Ki Jadi Di ASU Boleh nih cerita biaya Di ASU itu men Sehari itu Kurang lebih 4 juta Bayangin sehari 4 juta Dikali Dua minggu Belum biaya lagi di Rawat inap dan lain-lain Itu sekitar kemarin tuh 50 juta Jadi 50 juta Mereka gua sadar Ya kotaknya Kira lebih ada 65 juta Ya sekitar segitu lah Semua Orang yang gak kenal Orang yang gak kenal Serius banyak banget Orang yang gak kenal Kayak di media sosial gua tuh bro Banyak yang ngontek Sampai ngasih-ngasih donasi serius Alhamdulillah gitu kan Jadi intinya Itu lah Ya pasti yang kita pikirin tuh Itu biaya Nah Ijal pun nih Sebelum koma banget ya Setiap kita ke Rumah sakit tuh pasti gini Nah gini nih Oh iya gua pasti Pertama kali sadar men Ada cerita lucu bro Itu Alhamdulillah Brad Nah gini kak Sebelum masuk kesana Lu ceritakan Ketika Lu ada di Gimana Keadaan ruang Anjir ngeri men Serius men serius Ada apa SU